Inilah Headline News, Metro TV. Kasada Eskrim Polrestabes Medan Kompol, Jamakita Purba, membantah kabar terdapat uang miliaran rupiah yang ikut dicuri di rumah dinas Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ia menegaskan kehilangan hanya berupa sembako dengan nilai kerugian 3 juta rupiah. 26 April, sekirap pukul 2 sore, pelapor dalam hal ini Karumuga, Muhammad Suri Muda Pani, tepatnya di rumah dinas Pak Wali Kota Medan melakukan pengecekan terhadap stok sembako yang ada di gudang. Namun karena ada kecurigian, loh ini kenapa stoknya kok berkurang? Lalu oleh pelapor membuka cek rekaman CTP dan ditemukan ada hanya 2-3 orang yang dicurigai. Ini begini. Kurugian Pak? Kurugian dari pelapor ya menerangkan disitu ada beberapa item sembako, sehingga kalau kurugian dari pelapor lebih kurang 3 jutaan. Selain sembako, ada yang diambil lagi? Ada beberapa perabot ala dapur. Tapi nggak benar yang diberitain dengan 1L? Kalau terkait itu, dengan LP kita tanganin, apa yang dilaporkan oleh pelapor, sama sekali tidak ada disinggung adanya pencurian uang 1N. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.